Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Bang Ucup channel channel yang masih memberikan suatu perawatan tutorial berbagi ilmu dan bunyi-bunyian publikasi tentunya masih di versi burung cendet untuk saudaraku Kicau Mania Nusantara nah untuk pertemuan hari ini saya ingin menjawab para subscriber yang mempertanyakan bagaimana sih cara untuk burung yang ekornya habis pas kacabut ekor intinya adalah bagaimana cara merawat ekor yang biar bagus Bang biar tidak ada kendala tetap mulus sampai kelar nanti sampai betul-betul bagus intinya nah sebelum anda lanjut ke tutorial hari ini sebenarnya jangan lupa anda yang masih belum menekan tombol lonceng subscribe like juga komen untuk saudaraku Kicau Mania Nusantara nah hari ini untuk saudaraku Kicau Mania Nusantara permasalahan disini adalah ini rawan-rawannya biasanya ini burung yang pas kacabut ekor di usia tiga bulan empat bulan lima bulan ini di usia lima bulan ini yang kebanyakan dari teman-teman yang sudah masuk di via kolom komentar kami dan PA WhatsApp kami disini yang mempertanyakan kok dicabut ekor kok malah hampir separuh ada yang patah ada yang masih melintir ada yang tersisir nah di antara kategori permasalahan disini Bang apakah permasalahannya seperti itu dan bagaimana cara untuk biar bagus biar aman tidak harus merok apa ya intinya ya biaya yang itu besar intinya disini adalah untuk serokok Kicau Mania Nusantara ini permasalahan disini sebelumnya sebelum anda menangani ini saya sudah buat konten sebenarnya kemarin tapi orang masih belum paham mungkin disini tapi disini saya ingin sekali membuat rangkuman yang cukup baik buat anda yang ingin memuluskan dan membaguskan ekor dalam pasca cabut ekor intinya nah disini adalah terima kasih buat Mas Andika di Ternate yang kemarin dicabut ekornya kok malah patah ini kenapa Bang nah disini anda harus betul-betul menyikapi tentang perilaku burung dulu yang dimaksud disini adalah setelah anda cabut ekor kurang lebih dari 15 hari sudah saya sebutin 15 hari ekor ini akan tumbuh atau dua minggu ini hati-hati burung jangan sampai dikeluarin lagi jangan sampai untuk walaupun tidak dikeluarin hati-hati dalam memberi ef secara tidak tidak langsung burung jangan sampai gelabakan yang kedua burung usahakan tenang bagaimana cara untuk menenangkan burung seperti full krodong krodong pun harus memilih hati-hati pemakaian krodong yang ada sedikit variasi entah variasi ada gambarnya ini mungkin burung masih belum aman di sana pemilihan krodong disini biasanya ini terjadi anda disuruh dilihat di konten mana saja untuk default krodong nah hati-hati pemilihan krodong pilihlah krodong yang berwarna putih sehingga burung ini aman dan tenang seperti itu nah langkah kedua perilaku burung harus betul-betul diteliti yaitu tentang memilih sangkar yang cukup baik biasanya di dalam krodong disaat pengkrodongan atau steril biasanya burung ini gelabakan di saat malam mungkin kemasukan cecak bisa faktornya bisa gelabakan gelabakan disini tidak albiter gelabakan ini tidak harus melatih mental tidak di dalam krodong pun kadang burung ini bertingkah karena mungkin disana burung merasa tertekan ataupun ada sedikit stress burung biasanya akan terbang mengepas sayapnya karena titik jenuh disana nah hati-hati disini pemilihan sangkar pilihan yang juruji yang betul-betul halus betul-betul halus ini sehingga permasalahan disini cepat tidaknya ekor yang sudah tumbuh atau ekor muda ini cepat tersisir dari tersisir dari awal mataratai pertama ini mengakibatkan setelah ekor mencapai separuh dari perjalanan biasanya rusak seperti itu yang berikutnya Saudara Kukicau Manusantara tentang masih dengan tahap ekor yang harus betul-betul bagus caranya dan mengantisipasinya dulu atau melihat perilaku burung dulu yaitu dengan cara pembersihan seperti lemek atau seperti tempat kotoran dibawah itu hati-hati untuk selalu mengontrol kalau biasanya ini terjadi burung yang sudah dicabut ekornya untuk tumbuh sekitaran antara 2 cm atau 3 cm sampai 5 cm burung ini kalau nembok kebawah biasanya berdiri beda sama ekor yang sudah panjang pasti ekornya seperti ini posisinya tapi kalau kalau ekor masih dalam faktor utama yaitu pencabutan ekor kurang lebih dari 5 cm ini pasti gayanya pasti berdiri bisa berdiri disini kotoran yang masih belum anda bersihkan nyampur sama air mungkin faktor burung di dalam krodong atau dalam sangkar burung kan mandi kotoran itu nempel ke ekor yang sudah dicabut yang baru tumbuh ini hati-hati sehingga terjadi biasanya cendet nama juga cendet burung predator biasanya ini sering memangsa tidak apa saja yang merasa tidak enak di ekornya tidak anda tidak mengontrol hal ini akan mengekibatkan ekor ini dimainin seperti itu nah untuk cara mengantisipasinya saudara kukicomani nusantara ini hanya sekedar berbagi ilmu saja mungkin di konten kemarin saya buatin tapi anda masih belum paham disini saya sudah mempunyai sampelnya untuk penanganan ekor yang merasa tersisir di ekor muda biasanya baru tumbuh ataupun yang keriting ataupun yang masih belum bagus atau bengkok bengkok ini akan bagus kecuali anda harus menyikapi dengan cara yaitu setelah anda kalau anda ingin memberikan IF terakhir waktu burung mau tidur pada malam hari atau sore hari setelah anda mau memberikan IF tidak ada salahnya jika perlakuan ini dilakukan tip ini dilakukan yaitu dengan cara masih dengan semprotan yang berbau sampo fungsinya disini adalah biar burung ekor burung maksudnya disini adalah selalu bagus kita semprotkan aja di pangkal ekor tersebut untuk merapikan jika terjadi semprotan dan membasahi ekor ekor itu akan numpuk akan ekor menyatu jika terkena semprotan seperti ini saya sudah mempunyai sampelnya saudaraku kicau mania nusantara untuk cara caranya saudaraku kicau mania nusantara kita harus betul-betul pas untuk menembakkan air yang ada busa disini ada air sampo maksudnya dan selain teknik ini merapikan juga teknik ini mempercepat tumbuhnya dan panjangnya ekor pada candai tanda seperti ini dan juga sekaligus burung ini untuk di dalam krodong maksudnya burung panas birahi naik, tensi naik jadinya dengan langkah ini dengan membiasakan tiap sore anda menyemprotkan air yang ada samponya ke bagian kaki atau bagian tanggringan pasti kena ataupun ke pangkal langsung untuk cara untuk mempermudah atau merapikan burung cendet untuk ekornya ini langkah yang terbaik sebenarnya mungkin itu saja saudaraku kicau mania nusantara silahkan yang masih belum paham disini di volume komentar kami masih saya tunggu tentunya jangan lupa selalu mendukung banguncube channel channel yang memberikan sebuah inspirasi masih tentang versi burung cendet Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati